Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel berbagi informasi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik like share dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi dalam upload video video-video berikutnya kali ini kita ada kedapatan trouble ada apa namanya tuh masalah di ECU pada motor Yamaha Mio M3 tahun 2015 ya jadi kalau kita kunci kontak kita on kan itu ah cek engine yaitu masih masih menyala tapi tidak mau di starter mau tapi dia tidak mau hidup ya motor tidak menyala jadi pertama-tama kita cek di kabel soket di filmpam jadi di soket filmpam ini untuk kabel yang negatifnya itu dia tidak ada mengeluarkan arus ya begitu juga di arus di kabel injektor ya untuk di kabel injektornya ini yang jalur negatifnya juga dia tidak mengeluarkan arus ya jadi pertama-tama setelah saya cek di jalur jalur fuelpamnya itu dia tidak mengeluarkan arus di kabel negatif jadi setelah saya cek semuanya di ECU di jalur kabel-kabelnya itu semuanya itu normal ya dia mengeluarkan arus dan dan dia terhubung semuanya ya maka dari itu saya memutuskan untuk bahwa ini yang bermasalah itu ya ECU nya jadi salah satunya ciri-cirinya ya seperti itu ya jadi kita akan coba kita akan coba pakai apa namanya pakai tes tas pendek ya jadi untuk kabel soket di film ini kalau kita langsungkan ke aki juga bisa ya kalau kita mau mengetes film ini masih bagus atau tidak atau film ini masih berfungsi atau tidak jadi untuk di kabel birunya itu kita jumper ya kita koyakkan sedikit di kabel birunya itu terus soketnya ini kita sambungkan ke film dan kabel yang warna biru itu kita jumpa kita tempelkan ke bodi motor ya dia kalau film itu normal dia pasti akan berdengung ya dia akan hidup cuman dia hidup-hidup terus dia itu tidak tidak ada apa tidak otomatis dia hidup terus gitu itu kita hanya untuk mengecek filmnya itu apakah bermasalah atau tidak itu salah satunya ya seperti itu kita sambungkan kabel berwarna biru itu terus kita konekkan ke area bodi motor ya kalaupun misal tidak ada bedenggong itu kemungkinan bisa jadi film atau apa namanya tuh IC IC nya bisa jadi bermasalah itu di injectornya juga tidak menyemburkan minyak ya itu dikarenakan juga jalur negatifnya itu juga tidak aktif dia itu jadi jalur negatifnya tidak aktif tidak ada mengeluarkan arus ya itu salah satu apa namanya ECU yang bermasalah ya jadi kita akan mengetesnya pakai tas pendesi ya jadi pertama kita ke tas pendesi nya kita kita ke posisi negatif ya posisi negatif kita untuk mengetes jalur positifnya ya jadi kunci kontak kita on kan dulu dia menyala ya untuk jalur positifnya dia menyala tegangan positifnya dia menyala ya sekarang kita matikan kontaknya dulu kita tes jalur negatifnya ya kita pindahkan ke jalur positif dulu terus kita cek kunci kontak kita on kan lagi ya Nah seharusnya dia menyala ya seharusnya seharusnya dia menyala tapi ini jalur negatifnya itu dia tidak menyala ya kalau kita tempelkan ke bodi ya hidup jalur groundnya itu jadi kalau jalur groundnya ini jalur negatifnya itu bermasalah dia otomatis kalau kita tempelkan ke bodi dia tidak akan menyala ini dia tidak akan mengeluarkan arus ini jadi arus yang dari ECU itu tidak sampai ke fill pump tidak sampai jalur filmnya itu tidak 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 terhubung di ECU nya sekarang kita coba di kabel injektor nya juga di kabel injektor nya juga ini jalur positifnya nya dia menyala ya kabel warna coklat itu jadi positifnya menyala sedangkan untuk jalur negatifnya itu juga tidak ada mengeluarkan arus dia sehingga dapatlah saya untuk memfonis kalau ini ya ECU yang bermasalah jadi ciri-cirinya itu salah satunya itu ya apa nama fill pump tidak mau berdengung ya tidak ada mengeluarkan bunyi dan injektor nya itu juga tidak menyemburkan bensin ya dia tidak ada respon nah itu salah satu ciri-ciri kalau ECU bermasalah ya sekarang kita akan mencoba untuk mengganti ECU ini dengan ECU yang baru ya dengan kode yang sama ya sekarang kita akan ganti nah setelah kita pasang ini ECU nya kita akan mencoba untuk menyalakan motornya ya oke jadi motor menyala ya setelah kita ganti ECU yang baru dan motor mau hidup menyala ya motor mau hidup jadi ya seperti itu ciri-ciri kalau ECU pada motor Honda Mio M3 tahun 2015 salah satu ciri-cirinya kalau bermasalah ya seperti itu ya jadi dia jalur untuk ground jalur negatif itu pada fill pump dan injektor dia tidak mengeluarkan arus ya dia hanya mengeluarkan arus di kabel positif aja sedangkan untuk jalur negatif pada fill pump dan injektor dia tidak mengeluarkan arus ya jadi kalau ciri-cirinya seperti itu kemungkinan besar ya ECU nya yang bermasalah oke kawan-kawan sampai disini dulu video di channel berbagi informasi kalau video ini bermanfaat bagi kawan-kawan silahkan di share dan jangan lupa kasih jempol ke atas agar channel ini bisa lebih berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih